Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing sebenarnya lipstick dari Adelica itu ada berapa jenis dan bagaimana yang cocok untuk kita gitu ya jadi masing-masing itu cewek pasti punya kesukaannya sendiri-sendiri untuk lipstick nah Adelica ini ada 4 macam lipstick ya dan kita mesti pilih yang mana saya akan coba review sesuai dengan yang saya punya, kebetulan saya punya 4-4 nya ya jadi dari Adelica pertama kali launching itu adalah Adelica Lip Color Glow ini namanya ya nah ini dari Adelica Lip Color Glow nah seperti ini ya ini dia itu kalau saya bilang sih adalah warna yang paling muda dari semua lipstick Adelica jadi ini namanya Lip Color Glow dan menurut saya dia lebih senderung mirip dengan Lip Glow tapi kalau Lip Glow yang sudah ada di Wet Indo itu kan warnanya hanya pink ya jadi tidak ada pilihan warna tapi kalau dari Adelica itu Lip Glow nya ada 3 warna dan cenderung lebih cenderung ke warna merah nah seperti ini kemudian ini teman-teman bisa lihat ya nanti saya akan kasih lihat ini yang paling muda ini adalah yang paling atas ini adalah yang Lip Color Glow ini jadi yang paling muda ya teman-teman bisa lihat ya tapi dia lembab jadi seperti Lip Glow kemudian dia wangi juga ya jadi wangi bunga mawar tapi lebih sok gitu ya tidak nyolok sekali gitu lalu yang kedua dari Adelica juga ya itu yang gak lama itu launching ya ini cara bukanya ditekan ya ditekan jadi dia akan keluar seperti ini baru kita buka ini yang saya beli ini adalah nomor 6 Petal Rose jadi teman-teman kalau lihat gambar Petal Rose itu itu warnanya itu sepertinya merah ya tapi realnya dia cenderung agak coklat jadi kalau saya pribadi saya lebih suka merah yang ke pink sedangkan agak coklat gini saya agak kurang suka gitu ya nah tapi ini sangat lembab sekali juga ya teman-teman dan warnanya itu lebih bagus lebih masuk maksudnya lebih nyata ya jadi yang dua ini adalah yang Adelica Lip Rose Classic namanya nah ini termasuk lembab ya dia jadi ada signingnya juga dan warnanya lebih terang nah teman-teman bisa lihat setelah dipakai itu merahnya merah yang cenderung agak coklat jadi saya tidak begitu suka warna yang ini ya teman-teman tapi ini juga wangi sekali ya jadi ini wanginya juga wangi mirip-mirip dengan lip color glow tadi yang soft gitu ya soft dan wangi mawarnya tidak begitu terasa lalu yang ketiga ini mirip juga dengan Adelica Lip Rose Classic tapi tadi ini yang limited jadi ini yang namanya Lip Rose Satin namanya ya nah ini cara bukanya juga sama ditekan ya ditekan seperti ini kemudian yang ini yang saya pilih ini yang dari Lip Rose Satin ini yang nomor S03 yang raspberry yang ini saya suka ya karena dia cenderung warnanya pink ya seperti ini lalu ini adalah yang nomor tiga ini yang ini nah ini ya jadi warnanya itu seperti ada di antara yang klasik tadi dengan Lip Color Glow jadi dia tidak begitu terang juga tidak begitu mudah warnanya dan ini saya suka karena dia cenderung pink ya dan dia signingnya lembab juga nah bagus ya ini kemudian yang ini dia wanginya lebih wangi bunga mawarnya itu lebih terasa jadi tapi bukan seperti parfumnya jadi lipsticknya atau mie saya suka karena itu wanginya itu soft wangi bunga fresh dan bukan parfum dan soft meskipun ini wangi rose-nya terasa sekali tapi tidak norak gitu ya jadi agak elegan dan lembab sekali jadi saya suka wanginya ini yang satin ini ya kemudian yang terakhir yang baru launching adalah Adelica Glossed Tint nah yang ini dia beda cara pakaiannya seperti ini ya teman-teman jadi ada brushnya tinggal kita ulaskan ke jadi yang ini Adelica Glossed Tint ini adalah yang terbaru dan ini caranya dengan disapukan ya jadi ada brushnya kemudian dari semuanya lipstick yang tadi ini ini adalah yang wangi mawarnya itu paling terasa tapi bukan menyengat ya jadi wanginya itu kuat sekali tapi elegan jadi tidak norak kan dan bukan wangi parfum karena kenapa karena di Adelica Glossed Tint ini yang dipakai adalah minyak bunga mawar yang paling tinggi kualitasnya paling premium dan paling mahal di dunia yaitu ekstra bunga rose damaskus ya jadi bunga mawar damaskus ini adalah yang paling mahal dari semua bunga mawar yang ada di dunia ini yang dipakai di Adelica Glossed Tint ini dan ini teman-teman bisa lihat ini ya adalah yang terakhir ini nah teman-teman bisa lihat warnanya itu cantik sekali jadi saya pilih ini yang neon pink ini neon pink ya jadi tadi yang kalau Adelica Satin ini yang tadi ini ini yang raspberry ya yang limited edition hanya tiga warna ini saya pilih yang raspberry ini saya suka juga lalu kalau glossed Tintnya ini yang ini yang tadi neon pink jadi ada tiga warna juga orange, pink, sama merah tapi saya pilihnya yang pink nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat ya warnanya yang pink ini adalah yang paling terang ya warnanya kemudian dia kalau awal pakai ya warnanya tidak seperti ini ya teman-teman ya warnanya itu seperti karena dia bentuknya gel ya jadi waktu awal pakai dia seperti tidak rata gitu tapi teman-teman biarin aja ya setelah beberapa menit nanti dia akan menyatu seperti ini warnanya jadi dia akan menyatu sendiri warnanya awal memang kurang menyatu dan setelah dibiarin ya jangan di ini dulu nanti ini ini juga lebih tahan lama dari semua lipstick yang ini jadi setelah kita makan pun dia masih akan menyisakan warna di bibir kita nah ini paling wangi paling tahan lama dan meskipun dia long lasting dia tidak bikin bibir kita kering karena yang dipakai adalah minyak rose damaskus flower extract tadi dan juga disini ada prim rose evening oil ya dan bagus sekali ya nah ini saya tanpa lipstick saya akan kasih teman-teman lihat seperti gimana ya jadi teman-teman cukup sapukan satu kali saja ya dan kita tinggal ratakan bibir atas dengan bibir bawah ya setelah itu kita diemin jangan seperti biasa kita pakai lipstick dimana kita pakai tisu langsung mau ratakannya jangan karena ini bentuknya gel ya dia butuh waktu untuk masuk ke bibir kita ya melembabkan bibir kita lalu mengisi kerutan-kerutan garis-garis halus yang ada di bibir kita jadi dalam waktu sekian menit nanti setelah warna ini sudah masuk ke kulit bibir kita warna itu akan merata kemudian dia lebih tahan lama kemudian juga shining seperti itu jadi teman-teman jangan langsung lap dengan tisu harus dibiarin dulu seperti itu nah yang ini saya suka sekali ya jadi selain wanginya tadi sangat enak sekali ya bunga-wangi bunga rose dan maskus tadi juga dia warna pinknya saya suka karena dia cenderung warna pink yang agak nude gitu ya jadi tidak terlalu nyolok tapi juga nampak kalau kita pakai lipstick jadi saya sukanya itu lipstick yang warnanya itu ada tapi dia tidak terlalu menyolok sehingga seperti menonjolkan bibir kita tapi dia juga tidak terlalu pucat jadi saya suka warna yang polos seperti ini jadi teman-teman yang suka warna pink ya saya rekomen lip lip gloss lip gloss tint ini ya karena dia itu cenderung bisa lebih tahan lama kemudian juga warnanya itu tidak tidak terlalu nyolok gitu ya jadi saya sukanya sesuatu yang natural tapi juga bikin wajah kita itu kelihatan fresh dan yang bagusnya lagi kalau kita minum ataupun makan ya warna ini tidak akan berkurang terlalu banyak tapi dengan caranya kita pakai seperti tadi jangan langsung pakai tisu dilap jadi kita biarkan dulu dia pelan-pelan akan menyatu dengan warna bibir kita memang yang ini yang warnanya paling long lasting jadi ini tadi saya sudah pakai tisu lip semua ini ya dan yang ini paling long lasting ya sampai sudah dilap berkali-kali pun warnanya masih ada tapi long lasting seperti ini kalau bukan atomi terus terang saya tidak berani pakai ya tapi karena atomi dan saya sudah tahu produknya seperti apa makanya saya berani pakai ya seperti ini jadi bagus sekali yang gloss tint ini teman-teman boleh coba jadi lipstick jadi atomi itu bagusnya ya teman-teman kalau lihat warnanya menyolok di website atomi setelah realnya setelah di aplikasikan rata-rata itu warnanya soft jadi teman-teman bisa lihat tadi lipsticknya itu warnanya semuanya nyolok-nyolok tapi setelah kita pakai itu natural seperti ini kenapa seperti itu karena lipstick atomi itu punya kelebihan bukan melapisi bibir kita seperti cat tapi dia itu membuat bibir kita itu seperti menyatu jadi lipsticknya itu menyatu dengan warna bibir kita jadi memang dengan cara seperti itu setiap orang pakai itu warnanya bisa ada setnya jadi mungkin tidak sama persis tapi ada setnya ada yang pakai lebih terang jadi lebih terang ataupun jadi lebih mudah gitu ya jadi tergantung warna bibirnya juga karena apa karena dia tidak melapisi bibir seperti cat tapi menyatu dengan warna bibir kita dan ini teman-teman meskipun warna-warni seperti ini teman-teman tidak usah takut karena atomi tidak menggunakan pewarna yang berbahaya dan kebanyakan juga bahannya bahan herbal alami sehingga tidak akan membuat bibir kita menjadi hitam nah biasanya kalau kita pakai lipstick pengen pakai lipstick cantik gitu tapi setelah dipakai bibir jadi hitam jadinya muncul masalah baru tapi di atomi saya sekarang merasa sangat nyaman sekali pakai lipsticknya atomi karena tidak akan membuat bibir kita menjadi hitam bahkan dia menutrisi bibir kita dengan vitamin A vitamin C dari minyak bunga-bunga alami tadi sekaligus melembabkan bibir kita jadi di atomi kosmetiknya itu bukan hanya bikin cantik tapi juga bikin sehat jadi teman-teman seperti tadi saya bilang warna-warnanya itu seperti ngejreng semua tapi setelah dipakai setelah dipakai itu natural ya nah karena dia bukan seperti cat tapi kalau jenis lipstick yang melapisi bibir seperti warna jadi warna ini akan bersih sama dengan hasil yang kita pakai di bibir kita nah itu sangat ekstrim ya dan tentu saja yang seperti itu kalau bahan pewarnanya yang berbahaya maka pasti dipastikan apalagi long lasting bisa membuat bibir kita menjadi hitam seperti itu dan dari semua lipsticknya atomi ini semuanya itu bikin bibir kita lembab terutama yang dari Adelica ini dan teman-teman sekarang pilih lipstick udah semoga saya bisa membantu dengan sharing ini sehingga teman-teman tidak bingung lagi gimana cara memilih lipstick dari Adelica ini demikian sharing saya untuk hari ini semoga bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati